Saya berdiri aja Pak ya Berdiri aja ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Kepala UPP Muskesmas Setatas Beserta bejarannya Yang saya hormati Dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah Kepala Madrasat Dilingkup Kecamatan Polpeta Dari itu yang arti Dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Di bawah Pementerian Adaman Kabupaten Kampuas Baik Bapak Ibu sekalian Saya beri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampuas Saya bukan pakar Pakar imunisansi MR Karena kebetulan Amanah yang diberikan oleh Pembetah daerah saya Itu ngurusin Pengendalian Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Penyakit Menular Apa saja ya DBC ya Campa Ya Pusta Ya HIV ya Demam Bedara Malaria Itu semua Di bawah tanggap saya Selain itu juga Termasuk imunisasinya Karena imunisansi adalah Untuk Mencegah Penyakit-penyakit Berbahaya Yang Menular Yang sebutnya Bisa dicegah dengan imunisansi Bapak Ibu sekalian Saya akan menyampaikan Beberapa hal Tentang Imunisansi Sosialisasi ini Untuk refresh kembali Mungkin Bapak Ibu sekalian Sudah pernah Barangkali ya Menikuti ini Tetapi ini Sesuai dengan Perkembangan kita yang terbaru ya Bapak Ibu Mohon izin Nah ini adalah Yang Saya ambil Dari situs Berita resmi Majelis Ulama Indonesia Ya Yang terbaru Tanggal 20 Agustus Kemarin Jadi 5 hari yang lalu Ya Di situ Mungkin Bapak Ibu Juga sudah menerima Lewat WA Dan sebagainya ya Bahwa akhirnya Majelis Ulama Indonesia Memfakuatkan Penggunaan Vaksin MF itu Bubah Nanti akan kita lihat Saya langsung lompat saja dulu ya Bapak Ibu ya Nah kemudian Ini memang sudah ada Ahlinya Sudah ada pakarnya Dalam urusan Fatwa ini Sehingga Saya pun Dari Insulti Kesehatan Tidak Tidak berhak Untuk Membicarakan Panjang Tentang masalah ini Karena sudah ada Yang berkompeten Untuk Membiasi ini ya Lihat Pak Pertama Pertama Kedua Ini Nanti Saya juga dulu Bacanya Mana ini Nanti ada pak Anunya Ini saya lompat dulu ya Biar Apa namanya Biar Sama pak Saya juga Anruan itu Nah ini Mungkin bisa kita lihat Bisa lihat dulu ya Sekilas ya Ini yang nomor 33 Tahun 2008 Memang belum dapat Yang ada cat Tanda tangan Belum ada ya Bapak Ibu ya Jadi baru ini ya Nomor 33 Penggunaan vaksin MR Produk dari SII SEI itu Serum Institute of India Jadi Pabrik besar Di India Yang membuat vaksin Dan itu sudah Di ekspor ke seluruh Banyak negara Termasuk negara-negara Islam Seperti itu Untuk imunisasi Jadi ini saya Lihat sekitar Jadi ini Ini Kelihatan ya Bapak Dari belakang ya Jadi kalau ini Jadi ketentuan hukumnya Ini menurut patwa Memanfaatkan Usul babi dan turunannya Mungkinnya haram Dari Penggunaan vaksin Hukumnya haram Karena proses produksinya Menggunakan bahan Jadi proses produksinya Bapak Ibu Ya Bukan hasil akhirnya Kalau hasil akhir Vaksin yang dikirim ke kami Yang disuntikkan ke anak-anak Itu tidak ada Kandungan Babinya Sama sekali Jadi ini dalam Proses produksinya Ya Kemudian Ya Proses produksinya Menggunakan bahan Yang dari babi Kemudian disini Akhirnya Dinyatakan Penggunaan Vaksin MR Dari produk Serum Institute of India Dibolehkan Yang berubah Kenapa Dengan pertimbangan Ada kondisi Keterpaksaan Yang ini Darurat syariah Nanti Bapak Ibu bisa Saya sampaikan Data-datanya Dan apa yang Yang penyebabkan Ini memang harus diberikan Karena penyakitnya Ya Yang kedua Belum ditemukan Vaksin yang halal dan suci Ya Dan yang dari Memang dari Kumbu-kumbu hal Itu memang masih Dalam proses Apa namanya Penelitian Dan ini tentu Maka waktu yang Sangat panjang sekali Kemudian Ada keterangan Dari ahli yang kompeten Yang dipercaya Tentang bahaya Yang ditimbulkan Ya Akibat tidak Dibunisasi Dan belum adanya Vaksin yang halal Nah jadi Atas Pertimbangannya Tiga ini Maka Bukunya adalah Ubah Seperti itu Ya Bapak Ibu Kemudian Saya kembali Ke slide yang tadi Ya Bapak Ibu Nah ini Tadi adalah Cuplikan berita Dan Bapak Ibu Tadi sudah Melihat isinya Ya Kemudian Nah ini Tiga hari Setelah Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Pakla Lama 33 Maka Kementerian Kesehatan Mengundang Seluruh Unsur Ya Dari Komisi Pakla Ini Pak Niang ya Kemudian Dari Bio Farma Sendiri Kemudian Kepala-Kepala Dengan Kesehatan Provinsi Di Luar Jawa Dan juga Kepala-Kepala Kui Kepala Majelis Ulama Provinsi Di Luar Pulau Jawa Dokter-Dokter Spesial Anak Itu Diundang Untuk Melakukan Penyamaan Persepsi Jadi hari ini Kita juga Sebetulnya Melakukan Penyamaan Persepsi Ya Bapak Ibu Ya Nah ini Sudah dilakukan Dan intinya Adalah Semua Ujung-unjungnya Adalah bersinergi Nanti Bapak Ibu Kalau mau lihat lengkapnya Ini bisa dilihat Di Ini situs resmi Ya Bapak Ibu Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan Soalnya kadang-kadang Kalau di situs Yang Macam-macam Itu suka Aneh-aneh Ya Suka dibuat Aneh-aneh Gitu ya Jadi Kita mengambil Dari situs yang resmi Ya Nah Kemudian Nah ini dia Juga dari situs Yang resmi Ya Fatwa Mui Bolehkan Imunisasi Campak dan Bela Maka Kementerian Kementerian Fokus Menurunkan Ya Beban dan Dampak Penyakit tersebut Nah kami Ini adalah Fokus Untuk Ini Untuk Menurunkan Beban dan Dampak Penyakit tersebut Ya Baik Jadi kami Kuskesmas Ya Ini Turunannya Sampai ke Tenaga-tenaga Kesehatan Di desa Fokus Untuk Menurunkan Penyakit-penyakit tersebut Ya Nanti akan Kita Sampaikan Nah Ini Tanggal 20 Agustus Pada saat itu Pada setelah Fatwa Mui Keluar Keluar Itu Ada langsung Surat dari Menteri Dalam Negeri Ke semua Gubernur Se-Indonesia Ya Ini Isinya adalah Dukungan Pelaksanaan Imunisasi NN Jadi Tidak ada Menyetop Tidak ada Menunda Tetapi Justru Menteri Dalam Negeri Memerintahkan Untuk semua Gubernur Itu Mendukung Demikian juga Dengan Seluruh Bupati dan Wali Kota Ya Seluruh Bupati dan Wali Kota Juga Diminta Untuk Mendukung Pelaksanaan Kampanye ini Terbaru ya Tanggal 20 Agustus Setelah Fatwa Mui Keluar Nah Demikian juga Dengan Dokter Anak Dokter Anak Juga Ini tanggal Berapa Ini lah Maka saya Enggak Ini juga Karena dokter anak Yang tentu Paling tahu Berhadapan langsung Dengan Kecacatan Kecacatan Kesakitan Bahkan Kematian Dari Penyakit-penyakit Campak Darubela Tersebut Intinya Adalah Meringat Juga Mendukung Dan Apa Namanya Mengharapkan Masyarakat Juga Bisa Mengikuti Kemudian Tanggal 10 Agustus Ini sebelum Fatwa Mui Keluar Ya Juga Dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Kesehatan Ini Pengurus Besar Yang Di pusat Ini Juga Dukungan Ini Tanggal 10 Agustus Sebelum Fatwa Mui Keluar Ya Kemudian Ini Dari Musliman NU Juga Tanggal 23 Juli Ya Kemudian Ini Juga Dari Pimpinan Muhammadiyah Ya Disini Mengatakan Beliau Mengatakan Islam Mengajarkan Agar kita Mereka Generasi Memiliki Iman Ilmu Dan Jasman Yang kuat Nah Salah Satu Ihtiar 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 Memang Disebutkan Juga Di dalam Fakua Mui Itu Juga Dikatakan Ihtiar Ihtiar Untuk Menjaga Menjaga Dari Penyakit-penyakit Berbahaya Nah Ini Juga Dari Imam Besar Masjid Istiqlal Ya Dari Haji Nasaruddin Kumar Beliau Juga Mengajak Untuk Tidak Ragu Dan Ihtiar Sekali Lagi Ihtiar Yang Dibolehkan Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Saat ini Saya akan Menjelaskan Kembali Refresh Kepada Bapak Ibu Sekalian Tentang Imunisasi Baik Secara Umum Maupun Secara Khusus Yaitu Imunisasi MR Itu Sendiri Nah Untuk Imunisasi Secara Umum Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Kita Baca Di Undang Dasar 45 Ya Semua Anak Beri Atas Langsungan Hidupnya Tumbuh Kembal Dan Seterusnya Kemudian Juga Ada Undang Undang Pelindungan Anak Di Sini Dijamin Semuanya Bahwa Anak Itu Memiliki Hak Hak Yang Harus Kita Perhatikan Dan Kita Penuhi Nah Di Undang Kesehatan Bapak Ibu Sekalian Nomor 36 Tahun 29 Di Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 29 Disini Disebut Setiap Anak Berhak Jadi Siswa Siswa Bapak Ibu Sekalian Memiliki Hak Untuk Memperoleh Imunisasi Jadi Dikatakan Disini Imunisasi Dasar 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 Dari Bayi Sampai Umur Satu Tahun Kemudian Ada Lanjutannya Bapak Ibu Termasuk Siswa Siswa Bapak Ibu Nah Disini Dikatakan Pemerintah Wajib Wajib Memberikan Imunisasi Dari Aspek Kesehatan Ya Begitu Jadi Ini Juga Di Undang Nomor 36 Tahun 2009 Jadi Yang namanya Kesehatan Anak Itu Definisinya Sampai Umur 18 Tahun Nah Jadi Kesehatan Anak Ini Tanggung Jawab Ya Orang Tua Kemudian Juga Keluarga Masyarakat Pemerintah Termasuk Pemerintah Daerah Artinya Seperti Tadi Disampaikan Oleh Ibu Kepala Khusus Mas Tatas Beliau Juga Punya Tanggung Tanggung Jawab Masyarakat Orang Tua Dan Bapak Ibu Kita Semua Memiliki Tanggung Jawab Untuk Kesehatan Anak Nah Kenapa Imunisasi Kenapa Tidak Minum Jamu Saja Kenapa Tidak Air Susu Ibu Saja Atau Makanan Yang Bergisi Atau Kita Ciptakan Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat Kenapa Harus Imunisasi Nah Kalau Tadi Makanan Bergisi Air Susu Ibu Misalnya Lingkungan Bersih Dan Sehat Itu Memang Semuanya Bagus Karena Bisa Memberikan Pelindungan Tetapi Secara Hukum Tidak Spesifik Atau Khusus Kalau Contohnya Polio Itu Hanya Bisa Dicegah Dengan Vaksin Polio Dipteri Hanya Dengan Vaksin Dipteri Campak Dengan Vaksin Campak Spesifik Khususus Tetapi Kalau Yang Namanya Jamu Makanan Bergisi Air Bersih Lingkungan Sehat Dan sebagainya Itu Mencegah Secara Umum Nah Imunisasi Adar upaya Yang Paling Murah Dan Efektif Untuk Mencegah Penyakit Menular Yang Berbahaya Jadi Memang Negara Kita Untuk Penyakit Maaf Yang Mungkin Kalau Panu Yang Dikasih Vaksin Karena Tidak Mematikan Tapi Penyakit Yang Berbahaya Meningkat Kecacatan Kematian Maka Ini Wajib Pemerintah Untuk Melindungi Nah Imunisasi Ini Sebetulnya Tidak Hanya Memberikan Kekebalan Yang Spesifik Tadi Bapak Bu Yang Khusus Tadi Kepada Si Anak Yang Dikasasi Tetapi Sesungguhnya Juga Membeli Penyungan Pada Kelompok Contohnya Begini Bapak Ibu Nah Ini Adalah Bisa Jadi Ini Satu Kelas Atau Satu Kampung Satu Desa Nah Yang Biru-biru Ini Adalah Anak Yang Tidak Yang Merah Adalah Anak Yang Kebetulan Membawa Penyakit Bisa Campak Bisa Diteri Bisa Rubella Macam Macam Ini Yang Merah Yang Kuning Ini Adalah Anak Anak Yang Sudah Di Imunisasi Nah Kalau Dalam Satu Kelas Satu Sekolah Satu Desa Satu Kampung Paten Kecamatan Negara Anak Anak Yang Di Imunisasi Ini Lebih Dari 80% Yang Kuning Kuning Ini Maka Ketika Ada Dua Orang Anak Datang Untuk Membuat Bedik Yakin Maka Penyebarannya Tidak Terlalu Banyak Karena Sudah Berbentuk Pelindungan Masyarakat Pelindungan Komunitas Karena Cakupan Imunisasinya Lebih Nah Nanti Kita Bisa Lihat Data Datanya Bapak Ibu Mana Kala Cakupan Imunisasi Itu Turun Apa Yang Terjadi Nanti Kita Lihat Nah Ini Dia Bapak Ibu KLB Mungkin Bapak Ibu Bernah Dengar KLB Wabah Wabah Ini Bisa Terjadi Kalau Cakupan Yang Di Imunisasi Kurang Dari 60% Nah Ini Yang Biru Ini Ada Anak Anak Yang Tidak Di Imunisasi Yang Biru Yang Kuning Adalah Anak Yang Di Imunisasi Yang Merah Katakanlah Anak Yang Membawa Penyakit Nah Dalam Sekejak Apabila Cakupan Imunisasi Yang Kurang Dari 60% Maka Dalam Sebesar Penyebaran Penyakit 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 Nah Dari Mulai Tahun 56 Sampai Sekarang 2018 Pemerintah Sudah Banyak Sekali Memberikan Kekebalan Kita Ingat Tahun 56 Mungkin Bapak Ibu Sudah Lahir 56 Sini Pernah Gak Dipaksin Cacar Pernah Ya Atau Kalau Saya Pernah Bapak Ibu Masih Ada Bekas Ini Jadi Itu BCG Yang Melenting Sini Ada Sampai Sekarang Jumlahnya Ditambah Dan Negara Maju Seperti Amerika Jepang Israel Mereka Jusuh Lebih Banyak Saudi Arab Banyak Sekali Vaksin Vaksin Sepanjang 60 Tahun Kurang Lebih Sejak Perkembangan Imunisasi Di Indonesia Semakin Banyak Penyakit Penular Yang Bisa Dicegah Dengan Imunisasi Mungkin Dulu Beban Penyakit Tidak Seperti Sekarang Bapak Ibu Ini Dia Penyakit Penyakit Yang Bisa Dicegah Dengan Imunisasi TBC Maaf Ini Yang Dilihat Ini Tulang Belakang Kena TBC Jadi TBC Itu Tidaknya Paru-paru Tetapi Bisa Sampai Kekulang Dijal Kulit Sampai Kesini Berat Bahkan Otak Juga Berat Nah Itu Dicegah Dengan Vaksinasi TBC Kemudian Bipteri Ini Bipteri Jangan Dikira Bapak Ibu Bikangkuas Tidak Bipteri Ada Kalau Sudah Kena Bipteri Lehernya Harus Dibolongi Karena Udara Tidak Bisa Masuk Karena Kemengkakan Leher Pernah Tahun 2003 Kalau Tidak Salah Di rumah Sakit Dikani Ada Dikteri Kalau Dikteri Dikteri Mau Melubah Lehernya Lampun Dikteri Dikteri Kemudian Pertussis Ini Batuk Batuk Ancing Batuk Rejan Pertussis Itu Bisa Sampai Anaknya Sesat Napas Sampai Biru Sampai Pecah Pembuluk Mata Ini Juga Pernah Dijadi Dikta Puas Ada Kasus Yang Di Jalan Mawasan Kemudian Petanos Tahun 2018 Ini Saya Dilapori Ada Dari Palingkau Ibunya Tidak Pernah Umunisasi Saat Hamil Kemudian Dia Melahirkan Pergi Ke Daerah Gunung Mas Di Tolong Palingkut Kemudian Palingkut Dikasih Ramuan Anaknya Meninggal Usia 8 Dari Kejam Nah Ini Adalah Jenis-jenis Penyakit Berbahaya Yang Kena Anaknya Bukan Orang Tuanya Bukan Yang Kena Anak Anak Semuanya Nah Inilah Yang Diberi Penyakit Melalui Komunisasi Oleh Pemerintah Ini Hata Mereka Untuk Mendapatkan Pelindungan Tentang Penyakit Yang Berbahaya Kemudian Kemudian Nyakit Polio Sekali Kena Polio Bapak Ibu Sudah Tidak Bisa Kakinya Lurus Kembali Tidak Bisa Pasti Dia Akan Mencong Seperti Ini Dan Mengecil Mengecil Kemudian Campa Nanti Kita Bahas Seperti Apa Kemudian Mubila Hepatitis Bayi-bayi Baru Lahir Kita Kasih Langsung Hepatitis Kurang 24 Jam Kenapa Di Indonesia Khusus Sangat Banyak Selan Di Indonesia Kemudian Prenomia Radang Paru Yang Sangat Mematikan Anak Anak Dan Seterusnya Ini adalah Penyakit-penyakit Yang Kujuan Dari Pemerintah Untuk Anak Anak Supaya Tidak Penuh Sakit Seperti Ini Karena Ini Sangat Kebahaya Di Negara Maju Ini Semua Sudah Komplit Komplit Bahkan Ditaksi Lagi Pasin-faksin Yang lain Yang lain Yang lain Kayak Sajar Air Untuk Macem-macem Kalau Ini Negara Kita Masjidkan Ini Dulu Nah Bapak Ibu Sekalian Jadi Umunisasi Ini Yang Tadi Diberikan Oleh Negara Kita Itu Nujuannya Agar Penyakit Tadi Itu Semua Pelangkaan Terkendali Lama-lama Hilang Nah Kita Mungkin Lupa Karena Kita Tidak Pernah Melihat Seperti Apa Dipteris Seperti Apa Campa Dan Sebagainya Bapak Ibu Kita Hanya Dengar Ada Satu Penyakit Yang Sudah Hilang Bapak Ibu Dari Muka Bumi Ini Karena Keberhasilan Imunisasi Penyakit Cacar Pernah Ingat Bapak Ibu Pernah Yang Bikin Bopeng Itu Dulu Karena Bencar Sekali Imunisasi Aiknya Hilang Waktu Itu Kalau Tidak Dibencarkan Mungkin Ada Ini Penyakit Ini Jadi Ini Yang Sudah Musnah Karena Keberhasilan Imunisasi Sayang Mungkin Bapak Ada Bekasnya Jadi Tidak Ada Lagi Ini Di Di Muka Bumi Ini Kita Pengen Juga Penyakit Penyakit Yang Lain Kayak Campa Bela Diphteri Polio Semua Kita Pengen Bilang Seperti Ini Dengan Upaya Imunisasi Ini Yang Di Imunisasi Yang Bidak Bayangkan Bapak Ibu Ini Cacar Waktu Demikian Kuasnya Menyerang Ada Di Seluruh Hampir Di Negara Negara Di Dunia Hitam Hitam Ini Akhirnya Dengan Imunisasi Penyakit Itu Bisa Dimusnahkan Nah Bapak Ibu Sekalian Kembali Ke Imunisasi Itu Sendiri Kalau Tidak Di Imunisasi Seperti Apa Nah Cacup Apa Akibat Tidak Imunisasi Bapak Ibu Sekalian Mungkin Kita Malu Anak Sampai Satu Orang Tapi Kalau Kami Memandang Luas Bapak Ibu Sekalian Skala Besar Di Sumatera Barat Tahun 2012 Cacupan Imunisasi Turun Dari 93% Ke 35% Pada Waktu Itu Gencar Gerakan Anti Imunisasi Apa Yang Terjadi Tahun 2012 Ada Wabah Diterim Taga 27 Kasus 2 Meninggal Nah Waktu itu Ada teman saya yang bilang Kan Tidak Luas Bu Cuma Yang Kena Sedikit Ini Aja Kalau Kami Di Kesehatan Pak Tidak Menunggu Seluruh Dunia Kena Baru Kita Wah Ini Wabah Enggak Tapi Kasus Yang Sedikit Langsung Kita Duduk Kita Basmi Karena Jangan Sampai Meluas Kemana Mana Kemudian Di Lok Sama W Aceh Tadi Di Sumatera Barat Tahun 2012 Dari 85% Turun Jadi 25% Akibatnya Apa Terjadi Juga Wabah Dikter Nah Ya Itu Kemudian Ini Dia Tahun 2005 Waktu itu Juga Cakupan Imunisaksi Turun Bapak Ibu Sekalian Dan Apa Yang Terjadi Ini Terjadilah KLB Polio Se Indonesia 352 Kasus Kalau Sudah Kena Polio Anak Tidak Bisa Lutus Lagi Tidak Bisa Kembali Lutus Bapak Ibu Tau Apa Yang Sejadi Ini Ini Awalnya Ditemukan Adalah Di Kampung Cidahu Cidahu Itu Di Sukabumi Jawa Barat Ada Anak Barita Tiba-tiba Lutuh Nah Ketika Diperiksa Ternyata Desa Itu Tidak Pernah Dilaksanakan Imunisasi Kemudian Klaiman Imunisasi Tidak Sampai Di Situ Nah Anak Itu Diperiksa Kotorannya Baratnya Dan sebagainya Ternyata Anak Itu Memang Ada Virus Polium Virus Polium Dari Mana Dari Sudan Kok Bisa Sudan Yang Di Afrika Kok Bisa Sampai Ke Cidahu Di Sukabumi Jawa Barat Itu Gimana Ya Itu Sekarang Dunia Tidak Tertutup Bapak Ibu Contoh Bapak Ibu Disini Sering Banjar Banjar Mas Itu Banyak Sekali Pak Disitu Setiap Tahun Ada Kasus Diperik Jadi Artinya Kita Bekat Dengan Kebatasan Kemudian Kalangkar Raya Belum Lagi Misalnya Ke Daerah Cina Belum Lagi Daerah Timur Tengah Haji Itu Berkumpul Sekian Juta Orang Menukarkan Virus Dan Campa Campa Nah Ini Dia Antara Tahun 2010 Sampai 2012 Sekian Yang Meninggal Ini Karena Tidak Di Immunisasi Kemudian Ditering Juga Seperti Itu Ini Tadi Saya Katakan Sampai Lehernya Harus Dibolongi Seperti Itu Nah Ini Yang Terakhir Kemarin 2017 Ini 2018 Ini Saya Sampai Ke Jinas Kesehatan Kabupaten Eh Kota Ya Kota Banjar Baru Kota Kota Mendatangi Kampor Benda Setan Sama Dan Saya Mendapatkan Data Karena Saya Saya Memburu Adakah Anak Kapuas Yang Bersekolah Kota Ada Sebuah Pesantre Yang Dekat Bandara Yang Disitu Terpaksa Dikarantina Karena Terjadi Kasus Dikari Beberapa Disitu Ya Artinya Semuanya Ini Setelah Setelah Dipilik Ternyata Anak Anak Ini Memang Dijati Bumis Nah Bagaimana Situasi Di Kampuas Bapak Ibu Sekalian Yang Terlaku Kan Masuk Di Kami Tentu Yang Kami Tahu Yang Tidak Terlaku Kan Itu Yang Kami Tidak Tahu Nah Cakupan Inusiasi Rutin Selama Ini Di Kampuas Hanya 62% Dari Target 92% Nah Inilah Ini Inusiasi Rutin Ini Yang Dari Bayi Bapak Ibu Dari Bayi Sampai Umur 1 Tahun Nah Jadi Artinya Kenapa Karena Belum Semua Masyarakat Itu Mau Menimunisasikan Anaknya Dengan Berbagai Alasan Jadi Nah Tambah Lagi Ini Ada Tanpa Inusiasi MR Ini Jadi Takangan Karena Untuk Inusiasi Rutin Saja Kadang-kadang Maju Mundur Apalagi Untuk Inusiasi MR Ini Anak SMP Anak SD Kelas 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 4 Kelas 5 Kalian Tidak Pernah Inusiasi Masal TK Tidak Tapi Ini Harus Di Imunisasi Pada Saat Ini Nah Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Ini Ada Catatan Yang Masuk Kami Di Luar Ini Saya Yakin Banyak Sekali Kasusnya Tetapi Tidak Terlapor Contoh Inusiasi Di Jamanan Selat Yang Saya Ceritakan Jiran Mawar Kemudukan Lagi Di Baira Parti Lubi Ini Yang Lakor Kena Perkosis Yang Batu Anjing Tadi Karena Inusiasi Tidak Lengkap 2015 Di Kakuas Barat Ada Bikteri Meninggal Inusiasi Tidak Lengkap 2016 Di Kakuas Tengah Juga Meninggal Karena Bikteri 2018 Ini Baru Di Kakuas Silir Anak-anak SMP Jadi SMP Mereka Sekolah Juga Kena Campa Seperti Itu Saya Menemukan Di Kesamatan Makanya Anak 17 Tahun Udah Dewasa Agak Besar Dan Dia Penang Polis Tidak Dapat Imbunisasi Kemudian April Kemarin 2018 Ada Lagi 7 Kasus Di Kampas Tengah Tidak Imbunisasi Ini Yang Belum Dilaporkan Tentu Sangat Banyak Ini Adalah Target Imbunisasi Puli Bumi Tadi Saya Lompat Saja Nah Jadi Bapak Sekalian Akhirnya Kita Sampai Kesini Untuk Apanya Imbunisasi Visos Subela Ini Nah Ini loh Bapak Ibu Kenapa Kok Kita Perlu Tanpanya Imbunisasi Campak Dan Bila Ternyata Indonesia Ini Adalah Ranking Termasuk Ranking 10 Besar 10 10 Besar Kasus Campak Kalau EBC Kita Juara 2 Kalau Pusta Kita Juara 3 Kalau Campak Kita Masuk Ranking 10 Jadi Campak Nah Kemudian Nah Ini dia Bapak Ibu Jadi Kita Ingin Agar Anak-anak Tadi Yang memiliki Hati Anak Bukan Orang Bebasanya Loh Ya Bukan Orang Kita Sudah Kuat Tapi Anak-anak Kita Yang Masih Bayi Balita Yang Mereka Masih Rentan Ini Yang Harus Kita Lindungi Meningkatkan Kekebalan Masyarakat Tadi Kalau Semua Itu Petindungi Semua Petindungi Banyak Sampai 90% Lebih Tentu Kekebalannya Makin Tinggi Dan Yang Paling Ditakuti Juga Adalah Karena Ini Ada Angka Ini Loh Bapak Ibu CRS CRS Ini Sikatan Dari Pongenetal Gubela Sindrom Sindrom Kumpulan Gejala Cacat Bawaan Pada Bayi Akibat Ibunya Itu Waktu Hamil Terinfeksi Oleh Virus Gubela Nah Dari Angka Yang Dikumpulkan Di 12 Masak Besar Seluruh Indonesia Ternyata Bayi Bayi Lahir Yang Cacat Karena Ibunya Bela Itu Semakin Tinggi Angkanya Apakah Jika Puas Ada Ada Kalau Mampu Pasti Dia Sampai Dibawa Orang Tuanya Operasi Katara Jadi Bayi Waktu Lahir Katara Kupingnya Tidak Bisa Mendengar Dia Tumbuh Kembangnya Lambat Kalau Orang Tuanya Mampu Pasti Dibawa Untuk Rumah Sakit Besar Tapi Kalau Orang Tidak Mampu Hanya Saja Seperti Itu Nah Ini Ternyata Makin Banyak Angkanya Sehingga Akhirnya Pemerintah Memutuskan Untuk Kampanye Imunisasi Minister Surubila Nah Di Pulau Jawa Kemarin 2017 Sudah Selesai Bapak Ibu Dan Sukses Mencapai 100,98% Capainya Itu di Pulau Jawa Tahun 2018 Ini Adalah Di Luar Pulau Jawa Termasuk Kita Di Kamu Pak Kaku Sasarannya Banyak Sekali Untuk Khusus Mas Setantas Setantas Ini Hampir 6.000 Anak Termasuk Anak Didik Bapak Ibu Sekarang Umur 9 Sampai Dengan Sebelum 15 Tahun Nah Jadi Tampanya Inusasi ML itu Adalah Upaya Pencegahan Pencegahan Penularan Campak Dan Masyarakat Dengan Memberikan Vaksin MR Dengan Cara Disuntik Secara Masal Pada Anak Umur 9 Bulan Sampai Kurang Dari 15 Tahun Nah Ini Untuk Memberikan Kekebalan Masyarakat Agar Pelindung Semuanya Jadi Gak Sama Satu Dua Kalau Kurang Dari 95% Tujuan Ini Tidak Akan Tercampai Nah Nanti Bapak Ibu Kalian Kalau Ini Sudah Selesai Kalau Kampak Ini Sudah Selesai Maka Imunisasi Mises Subela Ini Akan Masuk Adalah Imunisasi Rutin Ini Untuk Anak 9 Bulan Anak Umur 2 Tahun Dan Anak SD Kelas 1 Bapak Ibu Nah Di Luar Itu Gak Ada Kesempatan Lagi Jadi Agus Sudah September Ini Adalah Kesempatan Anak Anak Kita Dari 9 Bulan Sampai Kurang 15 Tahun Itu Tidak Ada Karena Mereka Hanya Berikan Untuk Yang Umur 9 Bulan 2 Tahun Dan Kelas 1 SD Seperti Itu Ada Di Spesialis Tapi Nanggernya NNR Bapak Ibu NNR Dan Ini Tentunya Bagianya Sangat Mahal Nah Apa Itu Campa Campa Bahasa Kita Itu Prumut Ya Prumut Pripit Sama Jadi Kalau Secara Sepintas Prumut Pripit Apa Ini Campa Apa Ini Rubella Susah Dibindakan Biasanya Dokterku Yang Tau Ini Rubella Atau Buka Ini Campa Atau Buka Tapi Dua-duanya Kejalannya Sama Ini Dua-duanya Baik Campa Maupun Rubella Ini Penyakit Yang Menular Sangat Menular Bapak Ibu Sangat Menular Ini Invasi Menular Disebabkan Virus Penular Lewat Saluran Pernak Rasan Jadi Kalau Saya Misalnya Di kelas Saya Siswa Saya Ada Krumut Atau Kripit Saya Ngomong Begini Batuk Besin Itu Di Indonesia Sudah Satu Kelas Bapak Ibu Bertahan Selamat Dua jam Itu Sangat Menular Sekali Kalau Indonesia Kalau Kena Krumut Krumut Kripit Sekolah Gak Kira-kira Bapak Ibu Sekolah Kena Cacat Banyu Sekolah Ya Karena Kita Belum Pahan Bahwa Penyakit Sangat Menular Sekali Kalau Di Amerika Sudah Disorasi Di Karantina Nah Untuk Orang Anak Dan Orang Bewasa Yang Tidak Memiliki Kebalan Lumum Tentu Akan Beristimu Tinggi Untuk Terpular Penyakit Ini Jadi Campak Percikan Lundah Dan Lalu Jalan Napas Jadi Banyak Yang Menganggap Sepele Penyakit Campak Ini Bapak Ibu Jadi Penyakit Campak Ini Tidak Boleh Disepelekan Karena Untuk Yang Belum Di Imunisasi Akan Menyebabkan Komplikasi Yang Berat Radam Paru Radam Otak Radam Otak Bisa Menyebabkan Kejar Di Diare Radam Telinga Dehidrasi Kematian Kebutaan Di Mandomai Itu Ada Anak Yang Buka Karena Menderita Campak Seperti Itu Nah Ini Kejalannya Demak Merah Merah Batuk Piler Matanya Merah Kemudian Muncul Semuanya Nah Ini Menularnya Bahkan Sebelum Muncul Merah Merah Jadi Ketika Anak Cuma Demak Tapi Dia Di Jalannya Sudah Di Campak Maka Saat Sudah Sudah Bisa Menularkan Ke teman-temannya Nah Ini Bahayanya Yang Saya Katakan Tadi Nah Kalau Rubella Bapak Ibu Rubella Ini Mirip Seperti Campak Ya Sama Juga Kerumut Beripit Tapi Virusnya Berbeda Dan Sama Menularnya Cepat Sekali Menulang Dan Mudah Lewat Percikan Nah Melalui Sawan Napas Nah Kalau Kena Kena Kita Anak Anak Itu Gejalanya Biasanya Ringan Saja Takkan Bisa Tanpa Gejala Tapi Kalau Virus ini Menginggapi Ibu-ibu yang Hamil Yang Hamil Muda Maka Anaknya Akan Bisa Menyebabkan Kecacatan Cacatnya Berat Inilah Yang disebut Dengan Cacat Bawaan Akibat Rubella Nah Ini dia Bapak Ibu Sekali Nah Ini dia Cacat Bawaan Akibat Rubella Pada Ibu Hamil Yang Kena Apa Saja Bapak Ibu Jantungnya Bocor Ini Kelayanan Yang Besar Ada Kelayanan Yang Kecil Yang Tidak Terlalu Tampak Ini Saya Hanya Kelayanan Besar Saja Kelayanan Jantung Jantung Bocor Kemudian Terjadi Pengampuran Otak Jadi Otaknya Itu Mengecil Sehingga Kemampuan Untuk Gerak Bicara Itu Sangat Sangat Kemudian Matanya Katara Jadi Baru Lahir Sudah Putih Putih Biasanya Kalau Katara Kait Nah Ini Sudah Baru Lahir Sudah Katara Matanya Kemudian Pelinganya Tulik Operasi Untuk Pelinga Saja Satu Pelinga 150 Juta Dua Pelinga Jadi 300 Kalau Katara Pada Bayi Juga 30 Juta Mereka Harus Memakai Kaca Mata Yang Sangat Kebar Sekali Seperti Kaca Mata Renang Kecil Sudah Pake Kaca Mata Renang Bukan Mata Renang Kaca Mata Untuk Katara Ini Pengakuan Seorang Ibu Seorang Ibu Yang Melahirkan Anak Yang Cacat Karena Rubella Ini Nyata Bukan Karangan Ada Ibu Yang Nama Ibni Ibu YN Dia Itu Punya Anak Sekarang Usiannya Sudah 8 Tahun Untuk Perawatan Anaknya Sampai Umur 8 Tahun Sudah 619 Juta Kalau diberikan Mobil Sudah Berapa Itu 619 Juta Itu Untuk Pasang Ini Kuping Alat Yang Ditanam Di Dalam Telinga Itu 370 Juta Operasi Katara 22 Juta Terapi Bicara Anak Itu Ajarin Bicara Karena Sangat Laban Sekali Karena Kotaknya Pengaku Ini Bantu Bela Ini Orang Yang Bagus Seperti Apa Kalau Ada Ibu Yang Lain Juga Sama Biayanya Kurang Lebih 300 Juta Untuk Telinga Saja Artinya Bapak Ibu Sekalian Ini Semualah Yang Dijendah Boleh Pemerintah Dan Ini Diketuskan Karena Tadi Semakin Kesini Kok Angka-angka Anak Jumlah Anak Angka Yang Lahir Akibat Cacat Bela Itu Makin Tinggi Dan Bela Itu Setelah Jadi Bela 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 Kami Kalo Ada Anak Sakit Kami Laporkan Dikumpulin Sampai Kementerian Kesehatan Ternyata Anak-anak Yang Menderita Kejala Campak Dan Bela Itu Paling Banyak 75% Dikusnya 15 tahun Di bawah Karena Itulah Yang Disasar Inunisasi Adalah Umur 9 Bulan Sampai 15 Tahun Itu Angsarnya Jadi Banyakan Bapak Ibu Kalo Misalnya Seluruh Anak-anak Ini Sudah Memiliki Kebalan 95% Memiliki Kebalan Ketika Ada Virus Campak Masuk Ada Virus Rubela Masuk Maka Tidak Bisa Melindungi Penyakit Di Tengah Masyarakat Jadi Tidak Ada Pengobatan Hanya Dengan Pencegahan Pencegahannya Adalah Dengan Imunisasi MR Sekali Memberikan Untuk Dua Jadi Satu Faksin Itu Untuk Dua Penyakit Campak Dan Rubela Ini Dia Tadi Sudah Dijelaskan Bapak Ibu Ini Dia Nah Kemudian Efek Samping Untuk Vaksin MR Ini Bapak Ibu Tidak Efek Samping Dalam Imunisasi Kalau Normal Kalau ada Demang Yang Ringan Kemudian Hari Kelima Juga Muncul Merah Merah Itu Tidak Masalah Agak Sakit Itu Tidak Masalah Itu Ada Reaksi Yang Normal Dan Akan Hilang Dalam 2-3 Hari Ada Juga Yang Tidak Merasa Apa Apa Ada Juga Yang Agak Demang Jadi Bapak Ibu Dimensos Ada Yang Menjendol Matanya Abis Dimunisasi Terus Ada Gabak Anak Yang Koreng Tahu Bapak Ibu Itu Apa Itu Adalah Herpes Jadi Anaknya Disuntik Pagi Sorenya Mulai Sakit Kepala Sebelah Terus Muncul Lama 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 Jadi Koreng Itu Adalah Virus Herpes Beda Sedangkan Yang Disuntik Adalah Campak Dan Bubela Jadi Tidak Ada Hubungan Jadi Kemungkinan Besar Anak Itu Ketika Disuntik Dia Sudah Dalam Masa Inkubasi Untuk Penyakit Herpes Jangan Saya Sampai Mikir Jangan Jangan Kalau Anak Pagi Makan Cendol Nanti Soren Muncul Disalahin Cendol Karena Kebetulan Pakai Tapi Dimunisasi MR Makanya Desain Vaksin MR Dan Juga Foto Di Medsos Bapak Ibu Yang Anak Anak Baju Pramuka Bergelitakan Di Foto Itu Betul Ketika Langsung Jadi Ketika Ketika Punya Jaringan Sangat Luas Begitu Muncul Sok Langsung Ini Dari Mana Ditelusuri Dilaporkan Itu Dari Balikpapan Di Kota Ini Ternyata Di Cek Di Tidak Ada Dan Foto Itu Diambil Adalah Foto Anak Anak Korban Keracunan Pangan Nah Di Foto Kemudian Disebar Sebarkan Bahwa Itu Adalah Karena MR Terus Ada Juga Yang Terciduk Apa Namanya Tentangkep Ya Sama Pondi Ada Batola Ada Orang Yang Membuat Pernyataan Ngaku Di Facebook Konaannya Mati Habis Disutik MR Jadi Orang Tentangkep Dan Membuat Pengakuan Berjanji Perti Atas Matres Tidak Membuat Berita Bohong Banyak Sekali Bapak Ibu Selalian Jadi Ini Adalah Yang Ditakutkan Masyarakat Tapi Tidak Benar Kalau Sudah Di Immunisasi MR Apakah Masih Kena Campak Dan Ubella Masih Untuk Campak Masih Tertular Tentang Iringan Tidak Berat Tidak Sampai Rada Paru Tidak Sampai Rada Otak Tidak Sampai Buta Karena Tubuhnya Sudah Mengenali Oh Pernah Ini Penyakit MR Sudah Penyakit Kebalan Jadi Waktu Campaknya Masuk Dia Sekali Itu Daya Penyungannya Itu 90-100% Sesudah Immunisasi Nah Nah Sekarang Kalau banyak orang tua Yang menolak Immunisasi Apa yang akan terjadi Maka Banyak bayi dan balita Kekebalannya rendah Dia akan mudah Tertular Untuk Penyakit berat Dan berbahaya Tadi ya Bisa sakit berat Cacat meninggal Dan bisa menyebar Ke anak-anak lain Ya Timbulah Wabah Ya Rugi Biaya Pengobatannya Berbuan kerja Orangkuannya Dan sebagainya Ya Dan juga Sentuh Melanggar Hak-hak Anak Karena Hak-hak Anak Yang tidak mau Orangkuannya Tapi yang kena Penyakit Anak-anak Ya Seperti itu Nah MR Ini Disuntikan Di lengan kiri Ada Anak-anak Yang tidak Boleh Disuntik MR Bapak-Ibu Sekalian Ada yang Tidak boleh Ya Siapa Mereka Yang Dalam Pengobatan Disini Maaf ya Istilahnya Agak 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 Asing Sedikit ya Kotikosteroid Imunosupresa Dan Reterapi Ini untuk Misalnya Kanker Anak-anak Bukan Kanker Bukan Tidak Kanker Yang Kanker 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 Jadi Bisa Dengan Dikasih Obat-ubatan Jangka Panjang Supaya Sel Kankernya Tidak Berkembang Kemudian Hamil Juga Tidak Boleh Kemudian Sakit Kanker Darah Lekemia Anemia Kemudian Ginjalnya Ada Gambuan Yang Berat Jantungnya Maaf Ini Belum Saya Ubah Jantungnya Juga Berat Anaknya Sering Sesak Bengkak Dan Sebagainya Kemudian Setelah Transkusi Darah Ini Tidak Boleh Sama Alergi Terhadap Komponen Neumisin Bukan Alergi Undang Bukan Alergi Kacang Alu Bukan Tapi Alergi Terhadap Komponen Vaksina Ini Semua Tentu Akan Diperiksa Dulu Akan Ditapis Dulu Oleh Teman-teman Dari Kekutgas Dari Kekutgas Mana Yang Meragukan Pasti Tidak Akan Mereka Berikan Imunisasi Bagaimana Dengan Anak-anak Lagi Demang Batu Pilok Lagi Diari Ini Tentu Ditunda Tidak Diberikan Dulu Nanti Kalau Sudah Sehat Diberikan Nah Ini Jadi Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Ada Merah Ada Apa Namanya Bengkak Demang Sedikit Ini Tidak Masalah Nah Ini Dukungan Menteri Bidam Negeri Bendikbud Sudah Ini Kemudian Dukungan Kemenang PKK Dan Sebagainya Ini Jadi Saya Pernah Bapak Ibu Tanggal 13 Agustus Saya Ketemu Lagi Dengan Bapak Kemenang Pak Hamidat Pak Sajarwan Pak Marino Kemudian Pak Utran Ada Pak Anwar Issa Juga Mui Jari Kanteng Waktu Itu Ya Dan Apa Yang Namanya Intinya Mereka Juga Tidak Menyuruh Sekolah Untuk Menunda Atau Menyuruh Sekolah Untuk Menolak Tidak Itu Diserahkan Semuanya Karena Banyak Yang swasta Ya Bapak Ibu Ya Kalau Dibakunan Banyak Yang swasta Tetapi Kami Merasa Perlu Untuk Memberikan Penjelasan Ini Kepaja Biar Sekolah Dan Juga Kepuat Kemudian Dari Organisasi Profesi Ini Juga Kumpati Kampuas Jadi Artinya Kami Sudah Karena Ini Memang Dari Ini Program Nasional Bapak Ibu Seluruh Indonesia Jadi Kalau Kampuas Tidak Melaksanakan Ini Aneh Bapak Ibu Ini Adalah Negara Negara Yang Penduduknya Mayoritas Muslim Yang Menggunakan Vaksin MF Dan MMR Ini Bisa Dilihat Disini Banyak Sekali Bapak Ibu Sekali Termasuk Saudi Arabia Dan Sebagainya Jadi Ini Memang Indonesia Agak Ketinggalan Kampanye MF Kalau Mereka Sudah Banyak Di luar Karena Macem-macem Nah Ini Ini Adalah Dari Kementerian Kesehatannya Saudi Arabia Mereka Tahun 2015 Sudah Kampanye MMR Namanya Mereka Mereka pakai MMR Karena Banyak Jadi Pakainya MMR MMR Mereka Sasarannya 9 bulan Malah Sampai 16 tahun Mereka Juga ada Menolak 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 Seperti Itu Bapak Ibu Tapi Mereka Mereka Memberikan Pemahaman Pakistan Bangladesh Malaysia Juga Ada Bapak Ibu Yang Menolak Yang Menolak Ini Memang Ada Dua Jenis Bapak Ibu Yang Pertama Yang Memang Anti Sama 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 Menolak Pemobatan Kedokteran Yang Kedua Adalah Yang Menolak Karena Mungkin Ketidaktahuan Ini Harap Harap Manfaatnya Apa Kemudian Nanti Panas Anaknya Seperti Itu Takut Tapi Setelah Diberikan Penjelasan Ini Malah Ini Kelompok Yang Kedua Jadi Di Seluruh Negara Itu Memang Ada Penolakan Penolakan Dari Dua Kelompok Tersebut Nah Jadi Melalui Inilah Kami Mengharapkan Ada Dukungan Dari Bapak Ibu Sekalian Dari Pia Sekolah Untuk Mendukung Kampanye Imunisasi MR ini Karena Bagaimanapun Juga Sekali lagi Yang Dilindungi Adalah Anak Anak Kita Bukan Kita Yang Dewasa Dilindungi Dari Penyakit Penyakit Khusus Campak Dan Memang Sangat Menular Dan Angkanya Juga Makin Tinggi Dan Jadi Kalau Sudah Dimunisasi Dikasih Video Di Kelintik Kiri Terus Melaporkan Keputugas Kalau Ini ada yang Demang-demang Ini ada yang Merah-merah Ini dilaporkan Kepada Petugas Kemudian Anak-anak yang Sakit Tidak masuk Dilaporkan Karena Nanti Kalau Sudah Sembuh Itu Akan Disusulkan Jadi Ini Ada Sebagian Foto-foto Yang Kami Musil Mas Musil Banyak Sali Untuk Fotonya Bapak Ibu Tapi Saya Tidak Bisa Mewas Ini SMP Anak-anak SMP Karena Sampai 15 tahun Anak 15 tahun Keras 3 Keras 3 Keras 3 Keras 11 tahun Ini Anak-anak SD Kemudian Ini Saya Tidak Tau Lupa Di Di Sekolah Agama Kalau tidak Salah Ini Anak-anak EK Jadi Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Yang Sebesar-besarnya Dan Saya Uang Ijin Sebelum Menutup Ini Tidak Sampai Tiga Menit Bapak Ibu Sekalian Ini Saya Sampaikan Apa Namanya Anak-anak Yang Harus Menderita Karena Pembelan Tidak 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 Terima kasih. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, teman-teman kembali silahkan. Terima kasih yang sampaikan kepada mewawacara, dan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bahan-bahan yang terkait dengan aneh-aneh. Ibu dokter yang saya hormati, kemudian pekan-pekan sekolah yang saya hormati. Perlu saya uruskan dulu ya, beberapa waktu yang lalu saya juga ikut di teman-teman itu. Saya sudah menyampaikan, saya sampai kami ke sekolah kami dengan murid-murid, kemudian orang tua siswa, waktu itu belum ada patwa, sehingga kami membuat surat ke tim imunisasi untuk menunda, karena memang belum ada patwa. Sekarang belum ada komunikasi. Yang perlu kami garis bawahi, bahwa di lingkungan kemenang ini sekolah sebenarnya tidak pernah menolak. Sedikit pun tidak pernah menolak, cuman kita ditunda karena kesimpang siuran berita itu. Karena kami ini ngalum di bawah kemenang ini kan memang betul-betul menyeleksi bahwa kita masukkan ke dalam tubuh anak penting. Pada prinsipnya, kami nanti berkomunikasi dengan orang tua siswa, kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak, karena memang stakeholder atau unsur-unsur di sekolah itu sangat banyak, komite, kemudian kalau di swasta ini ada yang ketua yayasan, kemudian orang tua siswa, nanti coba kita komunikasikan, dan tidak bisa memastikan besok atau rusak yang harus diimunisasi. Karena memang sebenarnya orang tua siswa itu menurut informasi yang saya tangkap, tadi saya mau berangkat ke sini, saya ada coba ngomong dengan orang tua siswa itu, sebenarnya ada dua kata saja. Satu, vaksinnya halal, aman. Oke, itu silahkan saja mau di lima kali sehari tidak masalah. Itu saja orang tua siswa itu sebenarnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Oke, itu saja. Terima kasih kalau ada tempat di atas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawah wajara. Birokter yang saya amati. Mungkin kami ini menambahkan, banyak membeli wasampaikan tadi. Kami kemarin termasuk sekolah yang minta ditundang, kami jadwalnya kemarin kemarin 9 Agustus di vaksin. Kami inti seluruh tahun lalu kita. Yang ME-nya sudah semua kemarin hari Senin kan. Kami R. Rabu kan. Nah, kami R. Rabu, selang waktu dua hari, kami menerima informasi bahwa itu ada kasih pengesimulan, ada jelas, bahan yang menggunakan itu haramah pahala. Terus, selang waktu dua hari kami melupakan di WIA teman-teman, bahwa itu dari babi, Bu. Dan dari sum-sum manusia. Kami berpendapat, kalau babi itu dalam Islam, itu kalau mempikir itu kan, bagaimanapun caranya, ada yang bisa disucikan, Bu. Itu dalam bikin, namanya, nejus buah-nejus yang ber. Kalau mau dibasuh itu, sampai tujuh kali dengan air, satu dengan tanah. Itu kalau mau, kalau mau bersih. Nah, itu, kita menyentuhnya, Bu. Belum memakan lain, kalau kita masukkan tubuh, Nah, hujan-hati kan, kalau tubuh itu ada, tumbuh dari bantai akarang, para memasuk surga, itu lagi tidak jalan, pasangan elektrona. Nah, jadi kami ini, kami panggil anak-anaknya, menjelaskan, bahwa itu, pada jelas, kemudian anak-anak, kamu ada mau. Nah, kami kembali ditepon oleh, oleh ibu yang duduk di sana, karena saya tidak mau, sebenarnya harus menguat, kepenyataan. Karena mau, saya bilang, saya mau karena mau, tapi itu undang, menunggu, ada, kesempatan dari, Majusulama, kalau itu, salah. Nah, sekarang, saya membaca lagi, di, di apa yang namanya, Dewita Tuan Teman itu, Majusulama itu memulihkan, kalau, keadaan, daurat, mendesak, begini bu, kalau, dalam pikir itu kan, kalau mendesak, itu, mau karena mau, harus dipaksin, mau karena mau, artinya, kalau kalau dipaksin, mati. Nah, itu, baru karena duluan, mendesak, itu dalam hukum, pikir, menurut, menurut, keinginan kami seperti itu. Tapi, kalau memang bisa, kalau dipaksin itu, anaknya, anak-anak apa-apa, masih sehat-sehat saja, nah, nanti kami, kami tajakan, orang tua siswa kan, nanti kami, kononikasi dulu, dengan orang tua siswa, apakah mau dipaksa, atau ada, tapi, seperti yang pasulang, terlalu-terlalu, keadaan berladi, keadaan bisa, memaksakan, orang tua atau anak, apa, yang dipaksa, atau ada, cuma, nanti kami menjelaskan, bahwa, ini, dari ini, ini, dari ini, dan akibatnya, kalau ada, ini, nah, itu kan, nanti kami sedangkan, dari orang tuanya, nah, nanti, silahkan, poskis man datang, tempat kami, atau hubungi kami dulu, tapan, atau dipaksin, nanti kalau orang tua, kita akan selamat, datangan, berikutnya, Assalamualaikum, berumah-berumah, berikutnya, terima kasih, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, berikutnya, terima kasih, semoga lezat, kemarin, sebelum saya berangkat ke sini, setelah salat jumat, kami sudah ada provasi, dengan, tokoh-tokoh agam, di sini, dengan, walimungi, dan juga yayasan, beruang, kami sepakat, untuk, menunda sementara, menunda sementara, sebelum ada vaksin yang halal, sebelum ada vaksin yang halal, jadi, hasil kesepakatan kemarin, juga sama, apa yang disampaikan, Bapak tadi, yang penting, dari walimungi, dan juga, kekotoh agam di sana, vaksinnya halal, aman, ini, sangat mendukung, berhukum, sebenarnya, perukuran-perukuran pemerintah, dalam, imunisasi ini, tapi, hukumnya, tidak terkait, dengan, hukum syahid, kami, itu, jadi, matis, dari sekolah, kami, sementara ini, tetap, menunda, sampai ada, vaksin, yang halal, itu saja, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih, Bapak-Ibu, yang sangat kami, hormati, peserta cerjanya, kemudian, Bapak-Ibu, Kepala Sekolah, yang saya, Bila urmati, pada kesempatan pada hari ini, kami dari kepala ketiga Kepuas, Sungai Datas, yang diurur sana. Nah, setelah mendengar paparan Ibu dokter tadi, yang sudah cukup jelas, kemudian di sini yang menjadi bermasalahan.